Halo semuanya, istilah buah bibir adalah sebuah ungkapan yang berarti bahan pembicaraan. Artis X itu adalah buah bibir rakyat Indonesia. Artinya, topik utama pembicaraan rakyat Indonesia adalah artis itu. Mungkin karena dia ganteng, cantik, berprestasi atau apapun juga penyebabnya. Nah, ketika kita membaca sebuah berita, kita harus berhati-hati. Mungkin ada ungkapan-ungkapan yang ada dalam kalimat-kalimatnya. Demikian pula pada saat kita baca firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 16-17 berkata demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Adam dan Hawa ditempatkan di taman Eden. Disitu ada banyak pohon dan mereka boleh makan buah-buahan pohon-pohon tersebut. Ada dua yang terkenal. Yang satu pohon kehidupan yang di tengah-tengah taman. Kalau manusia makan buah pohon kehidupan, dia hidup abadi. Nah, yang kedua pohon pengetahuan. Kalau manusia makan, kata firman Tuhan, mati. Lalu ada orang mengartikan ini sebagai pohon sungguhan. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ungkapan, apa yang dimaksudkan oleh Nabi Musa ketika menuliskan perkataan ini. Makan pohon kehidupan sama dengan mempercayai firman Tuhan. Kitab Amsal itu sering memakai hikmat. Itu digambarkan dengan pohon kehidupan. Atau harapan yang terpenuhi bahkan juga digambarkan seperti pohon kehidupan. Sedangkan makan pohon pengetahuan itu artinya apa? Percaya pada perkataan setan. Begini loh, Alkitab sering memparalelkan makan dan percaya. Pada saat kita makan, apa yang kita makan mempengaruhi tubuh kita. Entah membangun, entah merusak. Pada saat kita percaya sesuatu, sama kita memasukkan sebuah nilai, sebuah kebenaran yang kita anggap benar dalam diri kita. Masalahnya itu benar-benar yang benar apa enggak, kita enggak tahu. Nah, apa yang kita percaya sebagai sebuah kebenaran, itu akan menentukan keputusan, perkataan, dan tindakan yang kita buat. Jadi, makan firman Tuhan artinya mempercayai firman Tuhan. Makan buah pohon pengetahuan, ternyata itu artinya mempercayai perkataan setan. Kita lihat dalam kejadian pasal tiga. Setan menyawar dalam wujud seekor ular, ngobrol dengan Adam dan Hawa, menipu mereka. Dan detik mereka percaya, mereka makan buah pohon pengetahuan itu, maka mereka berdosa melawan Tuhan. Sudara sekalian, apa hikmah yang kita bisa petik dari kisah ini? Hati-hati dengan apa yang kita makan. Hati-hati dengan apa yang kita percaya. Tidak semua berita yang kita dengar di luar itu benar. Demikian pula kita harus berhati-hati dengan semua berita belakangan hoax, menyebar di mana-mana, lewat handphone, lewat televisi, dan yang lain sebagainya. Hati-hati, cerna dulu, selidiki dulu mana yang benar, mana yang salah. Dan jangan lupa, ketika kita mendengar perkataan orang yang membujuk kita untuk melakukan ini dan itu, kita harus berpikir dulu benar apa enggak, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Yang baik adalah kita makan buah pohon kehidupan. Mempercayai firman Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Artinya bukan cuma hidup dari makanan jasmani. Entah itu spageti, soto, capcai, oseng-oseng, dan yang lain sebagainya. Ya itu untuk jasmani. Tapi rohani kita butuh makan firman Tuhan. Apa itu? Pengertian-pengertian yang benar dari firman Tuhan. Jangan lupa, Alkitab sering dikesampingkan oleh orang. Jangan kita sampai melakukan hal yang sama. Pegang teguh firman Tuhan, baca, renungkan, mengerti dengan benar, berkonsultasi dengan orang-orang yang tepat. Ya, secara rohani, kalau kita melakukannya, rohani kita akan terpelihara. Gisinya cukup. Sehingga kita bisa jadi orang yang sehat secara rohani, bisa ambil keputusan-keputusan yang baik, tindakan yang baik dalam hidup kita. Tuhan.